Pendekar aneh dari Kang Lam Jilid 10. Liu Cung Kiat merangkapkan kedua tangannya dengan mata pedang turun menghadapi bumi, katanya cepat dengan sikap yang bersungguh. Dalam hal ini bukanlah menyangkut penghasilanku saja, namun juga menyangkut nama baik dan tanggung jawab yang diberikan kerajaan. Jika aku menyerahkan tawanan ini kepada muto aku, maka untuk selanjutnya sulit aku kembali ke kota raja, karena jika aku kembali, tentu pihak atasanku akan menjatuhkan hukuman yang berat untuk kesalahan dan dosaku ini. Hem, jadi engkau masih memberatkan jabatanmu itu? Dan engkau tidak mau memandang muka ku tanya si pelajar. Aku Cung Leong lo memang selalu bersikap lunak, tetapi jika engkau bersikeras kepala seperti itu, dan tidak mau mendengar nasihatku, tentu engkau sendiri yang akan menderita kerugian. Muka Cung Kiat berubah ketika mendengar perkataan Cung Leong Tu. Ia berkata dengan sikap yang sabar, justru dengan memeranikan diri Xiao Te ingin meminta kebaikan dan kemurahan hati to aku, agar mau mengampuni dan mengijankan aku mengawal kereta berkuda ini sampai di tempat tujuannya. Jika memang kelak aku sudah menyerahkan tawanan ini kepada pihak atasan, maka semua itu terserah kepada to aku, ingin bekerja di waktu itu juga aku tidak akan mencampurinya lagi. Tetapi sekarang ini justru tanggung jawab berhasil atau tidaknya tawanan ini tiba di tempat tujuan berada di pundaku. Dan aku telah dipesan berkali, bahwa tawanan ini sangat penting dan harus tiba di tempat tujuan, dengan demikian tanggung jawab yang begitu besar jelas tidak berani ku terlantarkan. Muka Cung Leong Tu berubah jadi merah dan ia tampaknya mendongkol sekali, katanya sengit. Baiklah, aku ingin melihat sampai di mana engkau ingin memperlihatkan gigi mempertahankan terus tawanan itu, walaupun kepandayanmu tinggi, tetapi ku kira dengan hanya seorang diri seperti ini, tentu engkau tidak akan berhasil untuk mempertahankan tawanan ini. Tetapi to aku, begini Sajba, kau katakan dengan tegas, mau berpihak padba kami atau pada kerajaan? Liu Cung Kiat jadi bimbang, ia berdiri dalam saja di tempatnya dan tidak mengatakan suatu apapun juga. Tetapi di saat itu, dua orang anak buah dari si pelajar si Cun berkata sengit, sudah disikat saja, to aku, biar kami yang membereskannya. Namun pelajar si Cun tersebut mengulapkan tangannya, ia berkata sabar, jangan, biarlah urusan ini diselesaikan oleh ku. Dan setelah berkata begitu, si pelajar si Cun tersebut menoleh kepada Liu Cung Kiat sambil tanyanya, bagaimana? Apakah kau menerima usulku? Namun Liu Cung Kiat menggelengkan kepalanya. Sayang sekali to aku tugas ini menuntut tanggung jawab. Yang berat, dan menyesal sekali justru aku tidak mengetahuinya bahwa kita akan berhadapan sebagai lawan. Orang si Cung tersebut menggerakkan serulingnya sambil tertawa-tawar, tanyanya, apakah engkau rela jika persahabatan kita hancur hanya disebabkan oleh urusan ini? Liu Cung Kiat merangkapkan sepasang tangannya, ia berkata dengan sikap bersungguh-sungguh, justru dengan memandang pada persahabatan kita dulu itu, Harap to aku bermurah hati kepadaku, izinkanlah aku menyelesaikan tugas ini sampai di tempat tujuan, setelah itu barulah to aku bekerja, di waktu itu aku berjanji akan lepas tangan dan tidak mencampuri lagi, karena sudah bukan menjadi kewajibanku lagi. Muka si pelajar si Cung tersebut berubah jadi merah padam karena semakin lama ia jadi hilang sabar dan menjadi marah, serulingnya beberapa kali telah dikibaskan sambil katanya, Baiklah, jika memang engkau berkeras dengan keputusanmu seperti itu, aku juga tidak bisa mengatakan apa, tetapi yang pasti, kami harus berhasil merebut tawanan itu. Kami bukan tidak ingin memberikan muka terang kepadamu, tetapi justru kami terpaksa sekali, karena di dalam urusan ini terdapat urusan yang besar dan penting sekali, maafkanlah, maafkanlah. Waktu berkata berogitu, si pelajar si Cung tersebut merangkapkan kedua tangannya, ia menjura memberi hormat. Melihat sikap si pelajar si Cung tersebut Li Ucung Kiat segera menyadarinya bahwa pelajar si Cung tersebut akan segera bertindak. Dengan demikian, ia jadi bersiap sedia. Dalam detik seperti itu, mereka saling pandang beberapa saat, barulah kemudian ia berkata dengan suara yang sabar, Toh aku, benarkah engkau tidak mau memberi muka terang kepadaku? Sayang sekali dalam hal ini memang aku tidak bisa bertindak sendiri, urusan ini urusan pribadiku, sehingga dengan demikian berarti aku tidak bisa memutuskan sendiri senaknya. Seperti engkau lihat, di sini telah berkumpul ratusan orang sahabat, dengan demikian, berarti keputusan bersama yang harus dipegang, untuk kepentingan semuanya. Menyesal sekali, aku harus mengorbankan perasaan pribadi dan harus berusaha melaksanakan tugas. Sama seperti engkau yang memiliki tugas dan tanggung jawab maka, aku pun tengah bertugas dan bertanggung jawab. Muka Liu Chungkiat memperlihatkan sikap yang menyesal, ia berkata dengan suara yang tawar, apakah benar persahabatan kita harus rusak hanya sampai di sini? Chun Leong Tu menghela nafas dalam, dengan memperlihatkan sikap menyesal ia berkata, baiklah baiklah. Jika memang demikian, kita mulai saja mengambil keputusan. Liu Chungkiat tertawa pahit, katanya dengan suara yang agak perlahan, apakah memang benar atau aku tidak mau memberikan muka sedikitpun kepadaku? Chun Leong Tu menggeleng perlahan, katanya, menyesal sekali memang tidak bisa aku meluluskan permintaanmu guna melepaskan engkau begitu saja dengan barang daganganmu. Maka dari itu, jika dari pihakmu tidak mau memberikan pengertian kepada kami, bagaimana kami bisa memberikan juga sesuatu kelonggaran untuk dirimu persahabatan yang telah kita pupuk begitu lama? Jika memang engkau hendak memandang akan persahabatan tersebut, tentu engkau pun tidak akan menghalangi kami untuk mengambil kereta tersebut guna menyelamatkan tawanan yang berada dalam kereta itu. Liu Chungkiat tersenyum sambil menahan sabar, katanya, baiklah to aku, ada petunjuk apa untukku? Mungkin selama ini engkau telah memperoleh kemajuan yang pesat pada ilmu silatmu, maka aku hendak main beberapa jurus dengan kau. Baiklah, kata Liu Chungkiat yang sudah tidak memiliki pilihan lainnya, jika memang demikian, aku tidak bisa menampik lagi dan terpaksa menerima petunjuk dari to aku. Setelah berkata begitu Liu Chungkiat merangkapkan sepasang tangannya sambil sikap memberi hormat, padanya telah ditujukan ke arah tanah, meta pedang digetarkan ternyata Liu Chungkiat telah menyalurkan kekuatan tenaga luekangnya pada pedangnya tersebut. Sedangkan Chun Leong Chu pun bersiap untuk melakukan pertempuran dengan menggunakan serulingnya, ia bersiap sedia untuk menerima terjangan dari lawannya, yang pernah menjadi sahabatnya itu. Silahkan engkau melancarkan serangan kata si pelajar si Chun tersebut. Maaf kata Liu Chungkiat, dan tahu pedangnya telah bergerak menjurus ke arah dada Chun Leong Chu dengan cepat, ia bermaksud akan menikam dengan gerakan yang benar sulit sekali diikuti oleh pandangan metode biasa. Tetapi Chun Leong Chu memang memiliki kepandayan yang tinggi, ia tidak gentar terhadap tikaman seperti itu, serulingnya telah diangkat untuk dipergunakan menangkis. Gerakan yang dilakukannya tidak kalah cepatnya, di mana serulingnya bergulung dan cepat sekali menyambar ke samping dan terus menotok ke arah rusuk lawannya. Liu Chungkiat mengeluarkan suara seruan, ia menggeser kedudukan kakinya, pedangnya disabetkan ke samping, dan meluncur ke pinggang Chun Leong Chu. Terpaksa Chun Leong Chu harus melompat lagi menjauhi diri. Hebat kepandayan yang telah engkau capai puji Chun Leong Chu. Tetapi Liu Chungkiat tidak menyahuti, cepat sekali pedangnya menyambar bertubi. Chun Leong Chu juga melayani dengan serulingnya, mereka jadi saling terjang dengan gerakan-gerakan yang cepat sekali, diimbana sinar pedang dan seruling yang bergulung bitu seperti mengurung diri mereka berdua. Angin dari kedua senjata tersebut juga berkesiuran dengan keras, sehingga debu berterbangan, membuktikan bahwa tenaga lewekang yang mereka pergunakan telah cukup tinggi. Orang-orang Chun Leong Chu menyaksikan jalannya pertempuran tersebut dengan berdiri di luar gelanggang, mereka hanya memandang diam saja dengan sikap bersiap sedia untuk segera menerjang maju, jika saja Chun Leong Chu memang terdesak oleh Liu Chungkiat. Tetapi dilihat dari Kero bertempur kedua orang tersebut, telah memperlihatkan bahwa mereka memang berimbang, di mana kepandayan mereka seperti juga sama tinggi dan sama liahainya. Setelah bertempur 30 jurus lebih, tampak Chun Leong Chu memutar serulingnya lebih cepat lagi, di mana ia bertubi melakukan penotokan, memukul dan gerakan untuk menggaet pedang lawannya. Gerakan yang dilakukannya itu cepat sekali, dan mengandung kekuatan lewekang yang benar dasyat. Liu Chungkiat tidak berani main, karena lewekang yang dipergunakan lawannya memang kuat dan juga gerakannya di samping aneh pun cepat sekali. Dia juga memutar pedangnya dengan cepat, sehingga sinar pedang itu bergulung seperti juga perbentangan yang kuat sekali mengelilingi tubuhnya. Dengan demikian, seruling, lawannya tidak bisa menerobos memasuki pertahanannya tersebut. Kedua orang tersebut memang memiliki kepandayan yang sama tinggi, sehingga sulit sekali bagi mereka untuk mendesak lawan mereka masing-masing. Setelah bertempur sekian lama dan mereka tetap berimbang, akhirnya Chun Leong Chu telah merubah kera bertempurnya, serulinya tidak diputar seperti tadi, tetapi ia melakukan totokan-totokan dengan gerakan yang tidak terduga, sebentar ke kiri sebentar kemudian ke kanan, sehingga cukup membingungkan iawannya. Dan waktu Liu Chungkiat tengah bingung untuk mengelakkan diri dari totokan yang dilakukan oleh lawannya, di waktu itulah Chun Leong Chu telah mempergunakan kesempatan tersebut untuk melompat tinggi sekali ke tengah bah udara, tubuh dia bersalto deini kedua tangannya badi pentang, lalu meluncur turun dengan serulingnya yang menyambar cepat sekali. Samberan seruling yang cepat dan bertenaga itu benar membuat Liu Chengkiat tidak berani berayal. Cepat sekali ia mengeluarkan suara bentakan sambil memusatkan kekuatan lewekangnya, dan bersamaan dengan itu pedangnya telah menikam sambil menabas ke samping. Wutangin serangan itu terdengar sangat jelas sekali, di mana tampak sinar putih keperakan dari pedang Liu Chungkiat telah menyambar dengan kuat sekali mengancam perut Chun Leong Chu. Waktu itu tubuh Chun Leong Chu tengah meluncur turun dengan gerakan yang cepat sekali, sehingga ia tengah berada dalam posisi yang tidak begitu baik, di mana lawannya sempat untuk melakukan penyerangan di tempat kelemahan yang terdapat pada saat itu, sehingga jalan satunya hanyalah mengerahkan iwekangnya pada kakinya, dan ujung. Serulingnya kemudian diinjak oleh ujung kakinya, tahu tubuhnya telah melambung lagi ke atas. Gerakan yang dilakukan memang benar sangat mengagumkan karena ia telah memperlihatkan ginkang atau ilmu meringankan tubuh yang sempurna, di mana tubuhnya melambung seperti juga sehelai daun yang tertiup angin ke udara, sehingga selamatlah Chun Leong Chu dari samberan mata pedang Liu Chungkiat. Begitulah, mereka berdua telah bertempur dengan jurus yang aneh, dan setiap jurus yang mereka pergunakan merupakan jurus yang benar-benar mengandung maut, sekali saja mereka berlaku ayal dan terlambat mengelakkan diri dari tikaman maupun totokan, maka mereka akan celaka. Angin serangan pedang dan seruling itu telah berkesiuran terus tanpa berkesudahan, sampai akhirnya Chun Leong Chu menggerakan serulingnya menyabet ke samping dengan gerakan melintang, maka pedang Liu Chungkiat telah terkena dorongan yang kuat, hampir saja terlempar terlepas dan cekalan tangannya. Liu Chungkiat melompat mundur dua langkah dengan wajah yang berubah, sedangkan Chun Leong Chu juga telah MREI ompat ke belak tang dengan gerakan yang cepat sambil katanya, tahan. Liu Chungkiat telah mencekal kuat pedangnya dan mengawasi Chun Leong Chu dengan sorot metu yang tajam, lalu katanya, Toako, apakah kita harus saling bermusuhan lebih jauh? Justru ini bukan persoalan pribadi, ini menyangkut urusan dengan tugas dan kewajiban di mana kita berdua memang masing-masing memiliki tugas dan kewajiban yang berbeda. Engkau tengah bertugas untuk menjaga tawanan di dalam kereta itu, sedangkan aku tengah berusaha untuk dapat merebut tawanan tersebut, dengan demikian, kita akan terus terlibat dalam persoalan yang tidak berkesudahan, tetapi jika memang Liu Hyante bermaksud untuk bergabung kembali dengan kami, tentu urusan ini akan dapat diselesaikan dengan baik. Mendengar bujukan Chun Leong Chu, Liu Chungkiat tersenyum pahit lalu katanya, Sayang sekali aku tidak bisa melakukan, kepercayaan yang telah diberikan kepadaku, tugas yang tengah kulaksanakan ini harus dapat diselesaikan dengan sebaiknya. Muka Chun Leong Chu berubah sedikit, tetapi kemudian katanya sambil tersenyum, jika memang demikian berarti kita harus saling tempur terus tanpa berkesudahan, sampai akhirnya salah seorang di antara kita ada yang terluka atau terbinasa. Aku sendiri tidak tahu care apa yang harus dipengunakan selain care itu kata Liu Chungkiat, dan tentunya aku hendak meminta belasan kasihan dari kau to aku, agar tidak berlaku terlalu keras dan menurunkan tangan terlalu kejam pada adikmu ini. Dan setelah berkata begitu, Liu Chungkiat bersiap-siap untuk menerima serangan kembali. Apakah engkau benar tidak mau mengalah sedikitpun kepada kami? Tanya Chun Leong Chu dengan suara yang datar. Menyesal sekali to aku, terpaksa adikmu harus mempertahankan tugas yang telah diberikan dan dipercayakan kepada adikmu ini. Chun Leong Chu memandang tajam, kemudian menghala nafas, ia memasukkan perlahan serulingnya pada ikat pinggangnya, kemudian katanya, baiklah, aku akan mencoba melayanimu dengan tangan kosong. Liu Chungkiat memperlihatkan sikap tegang karena ia menyadari bahwa dengan bertangan kosong, seperti Chun Leong Chu akan jauh lebih lihai, karena tentunya ia akan mempergunakan ilmu pukulan andalannya dinamakan Bianhun Chiang atau ilmu pukulan wajah arwah. Iimu pukulan itu merupakan ilmu pukulan telapak tangan kosong yang sulit sekali dilawan, karena memang Chun Leong Chu telah menjegoi rimba persilatan dengan mengandalkan ilmu pukulan telapak tangan kosongnya tersebut. Liu Chungkiat hendak menyimpan pedangnya, tetapi Chun Leong Chu telah berkata, engkau boleh mempergunakan terus pedangmu. Liu Chungkiat tersenyum tawar. Terima kasih atas kemurahan hati to aku katanya. Dan ia mengibaskan pedangnya sampai memperdengarkan suara mendengung. Keduanya telah bersiap sedia untuk bertanding lagi, di mana pedang akan menandingi kedua telapak tangan kosong, tetapi Liu Chungkiat sendiri khawatir, kalau ia tidak akan sanggup menandingi kepandaya ilmu pukulan andalan dari Chun Leong Chu, yaitu Bianhun Chiang. Chun Leong Chu telah mengangkat kedua telapak tangannya sampai dekat dadanya, gerakan yang dilakukannya sangat lambat, tetapi bagi orang rimba persilatan yang memiliki kepandayan tinggi tentu mengetahui bahwa gerakan yang dilakukannya itu mengandung tenaga luekang yang dasyat. Dengan demikian, setiap pukulan telapak tangan itu akan berakibat berat sekali buat lawannya. Liu Chungkiat juga telah melintangkan peang dia, bersiap untuk menerima seberangan dari lawannya. Setelah mengawasi sekian lama, akhirnya Chun Leong Chu mengeluarkan suara seruan nyaring, tubuhnya tampak melompat dengan gerakan yang gesit sekali, dan sambil menerjang begitu, kedua telapak tangannya telah melakukan. Pukulan beruntun dengan mempergunakan tenaga im, lunak, dan yang, keras. Menyaksikan lawannya melakukan penyerangan dengan mempergunakan kekuatan yang mengandung dua unsur yang berlainan sifatnya, Liu Chungkiat bersikap jauh lebih berhati-hati. Pedangnya juga telah diangkat agak tinggi, dan waktu serangan dari Chun Leong Chu menyambar datang, ia mempergunakan pedangnya itu untuk mengancam perut Chun Leong Chu. Sehingga Chun Leong Chu harus cepat berkelit dan membatalkan serangannya. Jurus demi jurus berlalu dengan cepat sekali, dan di waktu itu, tampak gerakan dari Chun Leong Chu semakin lama jadi semakin cepat, dan angin dari kedua telapak tangannya juga menyambar semakin kuat, dengan demikian membuat Liu Chungkiat jadi sibuk untuk melompat ke sana kemari mengelakkan diri, sebab pedang di tangannya kini seperti sudah tidak berdaya apa untuk melakukan serangan balasan ataupun mendesak lawannya. Hebatnya, Chun Leong Chu walaupun hanya memergunakan kedua telapak tangan kosong, namun bisa menandingi imu pedang Liu Chungkiat, yang didesaknya terus-menerus, dengan demikian membuat Liu Chungkiat harus memutar otak keras sekali, guna mencari jalan agar bisa menandingi dan mengimbangi pukulan lawannya. Di dalam hatinya Liu Chungkiat juga memuji akan hebatnya pukulan Bian Hun Chiang yang dimiliki Chun Leong Chu, karena ia kagum melihat betapa Chun Leong Chu berulang kali dapat mendesak dirinya bertubi. Semakin lama gempuran yang dilakukan oleh Chun Leong Chu semakin kuat, di mana dia mempergunakan hampir delapan bagian dari kekuatan lewekang yang dimilikinya. Angin yang bergulung dari jurus yang dipergunakannya merupakan angin kematian untuk lawannya. Sekali saja Liu Chungkiat gagal mengelakkan diri atau menangkis serangan lawannya, berarti tidak akan mengalami luka berat atau kematian. Dengan demikian, kearpaksa Liu Chungkiat harus memusatkan seluruh perhatiannya, guna mengadakan perlawanan yang gigih, pedangnya dicekal kuat dan dia mengeluarkan ilmu pedang andalannya, yaitu tuwi hang atau ilmu pedang mengejar angin. Seratus jurus telah berlalu, dan mereka semakin terlibat dalam pertempuran yang menentukan antara hidup dan mati. Tetapi di saat kedua orang itu tengah bertarung dengan serunya, justru di kejauhan terdengar suara orang berseru kaget dan kemudian tampak sesosok tubuh yang bergerak cepat sekali mendatangi. Sosok tubuh itu bergerak demikian gesit dan juga lincah sekali, dalam sekejap metu telah melewati orangnya Chun Leong Tu, kemudian tiba di tengah gelanggang. Dan orang yang baru datang itu tidak mau ia berdiam diri saja, ia menggerakkan kedua tangannya, yang tahu telah berhasil mencekal tangan Chun Leong Tu dengan tangan kanan, dan tangan Liu Chung Kiat dengan tangan kirinya. Hentikan kata sosok tubuh itu dengan suara yang nyaring, jangan meneruskan pertempuran ini. Chun Leong Tu dan Liu Chung Kiat jadi terkejut bukan main, karena mereka merasakan waktu tangan mereka dicekal tangan orang tersebut, pergelangan tangan mereka seperti dijepit kuat sekali. Dan waktu tubuh mereka didorong untuk dipisahkan satu dengan yang lainnya mereka juga merasakan dorongan yang sangat kuat sekali, sehingga mereka terhuyung mundur ke belakang. Dengan demikian telah membuktikan bahwa kekuatan lewekang yang dimiliki orang yang baru datang tersebut memang lebih tinggi dari mereka. Bukanlah pekerjaan yang mudah untuk memisahkan dua orang jago yang tengah bertarung dan masing-masing memiliki kepandayan yang tinggi, tetapi orang yang baru muncul itu tampaknya begitu mudah saja memisahkan mereka. Dengan demikian membuat kedua orang tersebut, Chun Leong Tu dan Liu Chung Kiat jadi terkejut bercampur kagum. Dan mereka lebih heran dan kafet lagi waktu kelihat tegas bahwa orang yang memisahkan mereka tidak lain dari seorang pemuda belia, yang berusia tidak lebih dari 20 tahun. Chun Leong Tu segera dapat menguasai perasaannya, ia merangkapkan tangannya. Siapakah Kong Chu, bolehkah kami mengetahui si dan namamu yang mulia tanyanya? Liu Chung Kiat mengawasi saja dengan hati bertanya, karena ia hampir tidak mempercayai bahwa pemuda semuda ini bisa memisahkan mereka yang tengah bertempur dengan mempergunakan kepandayan yang begitu tinggi. Sedangkan pemuda yang baru datang dan telah memisahkan kedua orang yang tengah bertarung ini, telah memandang dengan tersenyum manis, katanya dengan suara yang sabar, Xiao Te Shibun dan bernama Bin An. Dan, kata Chun Leong Tu, ada keperluan apakah Kong Chu telah memisahkan kami? Pertanyaan itu bernada manis, namun mengandung teguran untuk pemuda tersebut, yang tidak lain memang Bu Bin An. Bu Bin An merangkapkan sepasang tangannya memberi hormat. Ia berkata dengan suara yang sabar, maaf bukan. Xiao Te hendak mencampuri urusan kalian, tetapi justru Xiao Te kebetulan lewat di tempat ini dan menyaksikan kalian tengah bertempur begitu rupa, seperti juga tengah mempertaruhkan jiwa untuk saling membunuh, tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan, maka jika memang kalian hendak mengambil jalan tengah, tentu segalanya bisa diselesaikan. Mendengar perkataan Bu Bin An, Chun Leong Tu tersenyum tawar. Tetapi urusan kami justru merupakan urusan yang cukup penting dan harus ditentukan oleh kami berdua, di mana salah seorang di antara kami harus terkalahkan dalam pertempuran ini, guna menentukan apakah kami memang berhak untuk memperoleh kereta itu sambil berkata begitu, Chun Leong Tu menunjuk ke arah kereta yang memang tengah diperebutkan. Liu Chungkiat yang sejak tadi berdiam diri, telah ikut berkata, di dalam kereta itu terdapat tawanan penting dari kerajaan, dan, dan sahabat ini hendak merebutnya, maka terpaksa aku harus mempertahankan, karena tugas dan kewajiban yang telah dipercayakan padaku, harus kulaksanakan dan kupelihara baik. Jika demikian halnya baiklah tanda seru kata Bu Bin An. Bolehkah siang temen mengetahui siapakah yang berada di dalam kereta itu, maksud siang te ialah tawanan di dalam kereta itu? Liu Chungkiat tampak ragu, tetapi Chun Leong Tu telah menyahuti, tawanan yang dikurung di dalam kereta itu adalah seorang tokoh rimba persilatan yang memiliki nasib buruk di jebak oleh manusia rendah dengan mempergunakan akal licik, di mana ia telah ditawan dan diperlakukan tidak baik, maka kami bermaksud hendak menolongnya. Liu Chungkiat mengawasi dengan wajah memancarkan sikap tidak senang. Sedangkan Bu Bin An telah berkata lagi dengan suara yang ragu, di dalam urusan ini, tentunya merupakan persoalan rimba persilatan, dan memang Xiao Teh tidak saling kenal dengan kalian dari kedua golongan, dengan demikian tentu saja Xiao Teh tidak berhak untuk turut mencampuri. Tetapi jika memang Xiao Teh melihat, hanya untuk memperebutkan seorang tawanan, tetapi kalian harus bertempur sehingga menimbulkan korban jiwa, bukankah hal itu harus disayangkan? Tanda tanya. Liu Chungkiat mengangguk. Ya, jika memang ada pengertian dari pihak Chun To Ako, tentu kami pun tidak akan menimbulkan hal yang bisa melibatkan diri kami dalam suatu pertarungan yang memang tidak memiliki arti apa ini kata orang Xiao Liu tersebut. Chun Leong Tu telah memperdengarkan suara tertawa dingin. Hem, jika demikian halnya, jelas bahwa engkau tetap ingin meneruskan pertempuran kita, bukan katanya. Tetapi To Ako suara Liu Chungkiat belum lagi habis diucapkan, di waktu itu tampak Bu Bin An telah memotong, bagaimana jika memang orang tawanan itu dibebaskan saja? Dibebaskan tanya Liu Chungkiat sambil mengderutkan sepas anak alisnya. Yah, dengan dibebaskannya orang tawanan itu, bukankah urusan akan selesai? Tetapi bagaimana kelak aku mempertanggungjawabkan segalanya kepada atasanku? Tanya Liu Chungkiat, Maafkan, maafkan, aku bukan tidak mau memberikan muka kepada Xiao Hiap, namun di dalam urusan ini, tentu saja aku memiliki kesulitan sendiri. Jika memang begitu, tentunya harus ada pengertian juga dari pihak Chun To Ako ini kata Bin An lagi. Tetapi Chun Leong Tu menggelengkan kepalanya perlahan sambil memperdengarkan suara tertawa dingin. Kami telah bertekad untuk merebut tawanan itu, diserahkan atau tidak, kami tetap akan teguh dengan keputusan kami, tawanan itu harus dapat kami rebut untuk dibebaskan. Bu Bin An mengawasi Liu Chungkiat dan Chun Leong Tu beberapa saat lamanya, sampai akhirnya ia berkata, Baiklah, keputusan bagaimana yang dikehendaki oleh kalian? Kami akan terus bertempur untuk menentukan, siapa yang berhak untuk memperoleh tawanan itu menyahuti Chun Leong Tu bersemangat, karena ia yakin bahwa Liu Chungkiat bukan menjadi tandingannya. Bagaimana jika kita mengambil jalan tengah saja, yaitu kalian masing-masing menghadapi tiga jurus serangan dari Ku, jika memang kalian sanggup menghadapi tiga serangan Xiao Te, maka orang itulah yang harus dinyatakan sebagai orang yang berhak memperoleh tawanan tersebut. Tetapi jika kami berdua sanggup menerima tiga serangan mutanya Liu Chungkiat dengan suara yang sinis, karena ia merasa tersinggung, seperti diremahkan oleh pemuda itu, yang menantang hanya dalam tiga jurus serangan saja. Walaupun pemuda ini tampaknya memiliki kepandayan yang tinggi, tidak mungkin dalam tiga jurus ia bisa merubuhkan diriku pikir Liu Chungkiat di dalam hatinya. Sedangkan Chun Leong Tu segera saja menyetujui usul yang diberikan Bu Bin An. Baik, jika memang begitu, itulah usul yang baik katanya. Siapa yang mulai tanya Bu Bin An? Aku dulu pun tidak menjadi soap menyahuti Chun Leong Tu bayar semangat. Babik, jagalah serangan pertama kata Bu Bin An. Dan Bin An sambil berkata telah menggerakkan tangan kanannya akan mencengkeram ke arah tulang pria P dari Chun Leong Tu. Dan dalam waktu yang singkat sekali kelima jari tangannya tahu hanya terpisah beberapa dim saja dari bahunya. Chun Leong Tu jadi terkejut, karena ia tidak menyangka bahwa gerakan Bu Bin An begitu cepat dan juga aneh. Tetapi sebagai seorang jago yang memiliki kepandayan tinggi, tentu saja Chun Leong Tu tidak berdiam diri saja. Cepat luar biasa tahu ia telah berjongkok dan tangan kirinya dipergunakan untuk menangkis, gerakan yang dilakukannya itu memergunakan jurus dari Bin Hun Chiang yang mengandung unsur untuk balas menyerang. Bin An telah menarik pulang tangannya sebelum tangkisan yang dilakukan oleh Chun Leong Tu berhasil menyentuh tangannya, berbareng tangannya yang satu pula meluncur dan mencengkeram dada dari Chun Leong Tu. Untuk kedua kalinya Chun Leong Tu terkejut, ia sedang berjongkok, dan di waktu itu serangan yang dilakukan oleh Bin An menyambar datang. Tetapi kembali Chun Leong Tu membela diri dengan ilmu andalannya, Bian Hun Chiang yang dicampur dengan gerakan Kim Na Chiu, yaitu gerakan menangkap, ia berusaha untuk mencekal pergelangan tangan Bin An. Untuk kedua kalinya Bin An menarik pulang tangannya, dan di waktu itu ia berkata, inilah serangan yang ketiga. Dan untuk jurus yang ketiga Bin An mengulurkan sekaligus kedua tangannya, untuk mencengkeram kedua bahu Chun Leong Tu. Chun Leong Tu waktu itu telah sempat berdiri dan ia yakin, jika ia menangkis dengan memergunakan jurus dari Bian Hun Chiang, tentu ia bisa menangkis serangan-serangan itu dan berarti ia telah menerima tiga kali serangan dari pemuda tersebut. Dengan hati yang tergirang ia menegangkat kedua tangannya, dan dipergunakan untuk menangkis. Plak tanda seru tangan mereka saling bertemu dan mementur mengeluarkan suara yang keras sekali, tetapi begitu dua kekuatan di kedua pasang tangan tersebut saling mementur muka Chun Leong Tu jadi pucat, ia mengeluarkan seruan tertahan, mukanya pun telah berubah menjadi merah padam, dan pucat kembali kedua kakinya terhuyung mundur, lalu terlihat tubuhnya tergoncang keras dan kejengkang. Uah dari mulutnya telah mi muntahkan darah segar. Bu Bin An terkejut. Ah, maaf, maaf. Xiao Te telah mempergunakan tenaga yang berlebihan tanda seru katanya sambil melompat mendekati Chun Leong Tu. Tetapi Chun Leong Tu tidak mengatakan apa, ia telah duduk bersama di sambil memejamkan matanya, guna mengatur jalan pernapasannya. Di waktu itu Bu Bin An juga telah meletakkan kedua telapak tangannya pada punggung Chun Leong Tu. Ia menyalurkan kekuatan tenaga dalamnya untuk disalurkan kepada Chun Leong Tu, membantu agar Chun Leong Tu bisa memulihkan tenaga dalamnya dan juga melancarkan jalan pernapasannya. Sebentar saja muka Chun Leong Tu yang pucat kehijauan itu, akhirnya berubah kemerah-merahan kembali, rupanya ia telah berhasil memulihkan jalan pernapasannya. Sedangkan Liu Chun kiat mengawasi semuanya dengan hati yang agak tergoncang. Ia heran, mengapa pemuda itu demikian kuat dan tangguh sekali, jika ia melihat dalam tiga jurus Chun Leong Tu bisa dirubuhkan, malah terluka di dalam seperti itu. Hal ini benar merupakan urusan yang bukan main lagi, sebab dinilai dari kekuatan tenaga Lue Kang yang dimiliki pemuda tersebut, kemungkinan Liu Chun kiat sendiri bukan menjadi tandingannya. Dengan adanya pikiran seperti itu, akhirnya Liu Chun kiat mulai ragu untuk menerima tiga jurus serangan dari pemuda yang tangguh tersebut jika semula ia yakin dirinya akan sanggup menghadapi tiga jurus serangan yang dilancarkan oleh pemuda tersebut, kini ia mulai bimbang. Namun mengingat bahwa Chun Leong Tu telah berhasil dirubuhkan oleh pemuda itu, tentu kesempatan baginya untuk tetap dapat mengawal kereta tawanan itu lebih besar lagi, jika saja ia berhasil menghadapi tiga jurus serangan pemuda tersebut, bukankah akhirnya ia yang berhak atas tawanan yang berada di dalam kereta berkuda itu? Karena berpikir demikian, semangat Liu Chun kiat jadi terbangun, dan telah mengerahkan tenaga iwakangnya untuk disalurkan pada tangannya. Pedang yang dicekalnya itu tergetar, dan di waktu itu tampak ia telah bersiap sedia untuk menerima tiga serangan dari Bu Bin An. Setelah merasa cukup membantu Chun Leong Tu memulihkan jalan pernapasannya, Bin An melompat berdiri, Apakah, kita mulai sekarang? Liu Chun kiat mengangguk. Ya, bolehkah aku meminta petunjuk siau hiap dalam hal kepandayan kiam hoa tanya Liu Chun kiat. Bu Bin An mengangguk sambil tersenyum. Boleh, tentu mengembirakan sekali jika memang engkau hendak main tiga jurus dengan mempergenakan ilmu pedang dan setelah beikata begitu, Bin An telah menjejakan kakinya, ia melambung tinggi ke tengah udara bukannya mencabut pedangnya, tetapi tangannya menyambar ke sebuah ranting pohon yang berada di dekat tempat itu. Ia mematahkan ranting tersebut waktu ia telah meluncur turun ke tanah, di tangannya terdapat ranting tersebut. Siau te akan menemani main tiga jurus dengan mempergunakan ranting ini sebagai gantinya pedang kata Bin An. Muka Liu Chun kiat jadi berubah tidak senang, ia merasa diremahkan sekali. Jika demikian, kalau sampai kelak aku kesalahan tangan, tentu aku membuat hatiku jadi tidak tenang kata Liu Chun kiat. Bin An tersenyum. Jika memang ternyata siau te tidak bisa memperoleh kemenangan dalam tiga jurus berarti kemenangan itu untuk hengtai, saudara tanda seru. Baiklah, kata Liu Chun kiat sambil tersenyum kecut, silahkan membuka serangan. Bin An berkata, serangan pertama sambil menggerakkan ranting di tangannya, di mana ranting itu menyambar dengan gerakan memutar. Gerakan dari jurus pertama ini membuat Liu Chun kiat jadi terkejut, karena ranting itu berputar dengan demikian sulit. Baginya untuk menentukan sasaran dari bagian anggota tubuhnya yang mana hendak dijadikan terjangan ranting tersebut. Tetapi karena ia memiliki kepandaya ilmu pedang yang cukup tinggi, yaitu ilmu pedang Tui Hang Kiam Hoat, yang memiliki perubahan-perubahan hebat dan aneh, di mana selama hidupnya ia bisa mengenali rimba perselatan dengan ilmu pedangnya tersebut, dengan demikian ia tidak jari untuk menangkisnya. Waktu ranting di tangan Bin An bergerak memutar, tampak pedang di tangan Liu Chun kiat menangkis dengan kera menerobos, gerakan yang dilakukannya itu sangat cepat dan berani sekali. Liu Chun kiat berani melakukan gerakan tersebut, karena ia yakin pedangnya yang tajam dan merupakan pedang sungguhan, tentu akan jauh lebih menang dibandingkan dengan pedang yang terdiri dari ranting pohon tersebut. Tetapi Bin An tampak tenang saja, ia menggerakkan ranting di tangannya itu dengan gerakan yang cepat, dan waktu itu pula ia telah sengaja membenturkan ranting di tangannya pada pedang Liu Chun kiat. Namun kesudahannya memang luar biasa sekali. Pedang Liu Chun kiat tergetar. Hai teriak Liu Chun kiat terkejut, ia merasakan telapak tangannya tergetar dan kulit telapak tangannya pedih, jika saja ia tidak mencekal pedangnya itu kuat-kuat, tentu pedangnya akan terlepas dari cekalannya. Rupanya ranting yang ada di tangan Bin An telah mengandung kekuatan tenaga Sinkang yang benar hebat sekali, sehingga walaupun terdiri dari ranting pohon, namun dengan diselubungi oleh kekuatan Sinkang seperti itu, tentu saja membuat ranting tersebut menjadi kuat. Di antara benturan yang terjadi itu, Liu Chun kiat telah melompat ke belakang, dan memergunakan pedangnya untuk menikam lagi setelah ia membenarkan cekalan pada gagang pedangnya, maksudnya hendak mendahului guna menyudahi jurus kedua. Tetapi Bin An pun bergerak cepat, juga ranting di tangannya diputar, dan sewaktu ia menggeser kedudukan kakinya, ia menikam mempergunakan ujung rantingnya untuk menotok, dengan menyelinap di antara berseliwarannya pedang Liu Chun kiat. Liu Chun kiat yang sama sekali tidak menyangka akan menerima serangan seperti ini, jadi terkejut bukan main dan mengeluarkan suara seruan lagi sambil berusaha melompat ke belakang dua tombak jauhnya. Namun Bin An tidak berhenti sampai di situ, ia telah membarengi melompat maju, dua langkah mempergunakan ranting di tangan untuk menyentak dan melibat batang pedang Liu Chun kiat. Gerakan yang dilakukan oleh Bu Bin An benar cepat luar biasa dan sulit diilakan lagi, walaupun Liu Chun kiat bermaksud untuk menarik pulang pedang, menghindari libatan ranting binan, Tohya gagal. Tau pedangnya telah terlepas dari cekalannya dan terlontarkan ke tengah udara, di mana pedang itu telah menancap di sebatang pohon dalam sekali. Liu Chun kiat sendiri telah berdiri mematung dengan hati yang berdebar keras, karena ia tidak menyangka akan mengalami kesudahan dari pertempuran sedemikian rupa. Bin An tertawa sambil melemparkan ranting di tangannya ia pun berkata, kalian berdua ternyata telah banyak mengalah kepada Xiao Wu Teh dan setelah berkata begitu Bin An merangkapkan sepasang tangannya untuk memberi hormat kepada Liu Chun kiat yang masih berdiri mematung dan juga, kepada Chun Leong Tu yang waktu itu telah berdiri karena telah berhasil memulihkan jalan pernapasannya. Maafkan, maafkan kata Bin An lagi. Muka Liu Chun kiat dan Chun Leong Tu jadi berubah pucat, sedangkan anak buah Chun Leong Tu mengawasi dengan sinar matah tajam, mereka bersiap sedia untuk segera menerjang maju jika memang Chun Leong Tu memberikan perintah untuk maju menyerang. Di waktu itu, Chun Leong Tu menghela nafas. Kami berdua telah berhasil dirubuhkan Xiao Hiap, berarti tidak ada seorang pun di antara kami yang memperoleh kemenangan keputusan dari Xiao Hiap ingin sekali kami dengar kata Chun Leong Tu. Ya, kata Liu Chun kiat, tawanan itu harus diserahkan kepada siapa? Bin An tersenyum. Jalan yang paling bijaksana, dibebaskan kata Bin An. Dibebaskan tanya Chun Leong Tu, wajahnya memancarkan. Kegembiraan, karena justru ia bersama anak buahnya berusaha merebut tawanan ini untuk membebaskan tawanan tersebut dari tangan orangnya kerajaan. Sedangkan muka Liu Chun kiat jadi berubah guram, ia berkata dengan suara yang tidak begitu lancar, dalam hal ini, dalam hal ini. Tetapi belum lagi ia selesai mengakhiri ucapannya itu, Chun Leong Tu telah berkata, kita sebagai hohan dari rimba persilatan, tentu saja harus memegang perkataan kita, sekali kita berucap, maka tidak akan dikejar walaupun oleh seribu ekor kuda. Mendengar perkataan Chun Leong Tu, tampak Liu Chun kiat menghela nafas. Tawanan yang berada di dalam kereta tersebut merupakan tawanan yang benar-benar penting sekali, kata Liu Chun kiat kemudian. Jika saja sampai tawanan ini dibebaskan dan terjadi suatu kesalah pengertian, tentu akan menimbulkan urusan yang besar, di mana menyangkut akan keselamatan dan banyak jago rimba persilatan, kata Liu Chun kiat kemudian. Mengapa begitu tanya Bin An dengan suara mengandung perasaan ingin tahu? Liu Chun kiat menghela nafas lagi, ia kemudian berkata dengan suara perlahan. Karena, karena tawanan yang berada di dalam kereta itu adalah, adalah dan Liu Chun kiat tidak meneruskan perkataannya tersebut, ia telah menoleh dan memandang kepada Chun Leong Tu. Bin An mengawasi dan memandang kepada orang Shiliu tersebut, ia berdiam diri saja. Karena tawanan di dalam kereta tersebut adalah, adalah Chiang Bun Jin Xiao Lim Siye meneruskan Liu Chun kiat. Chiang Bun Jin Xiao Lim Siye tanya Bu Bin An dengan wajah memperlihatkan perasaan heran bercampur kaget. Liu Chun kiat mengangguk. Ya, katanya menghela nafas, tawanan itu memang Chiang Bun Jin Xiao Lim Siye yang lama, yaitu Bo Liang Siansu. Wajah Bu Bin An jadi berubah. Jadi, tokoh rimba persilatan yang berada di dalam kereta itu adalah Bo Liang Siansu tanya Bin An kemudian. Liu Chun kiat mengangguk sambil menghela nafas. Benar, maka tawanan yang berada di dalam kereta itu merupakan tawanan yang sangat penting sekali, menyauti Liu Chun kiat. Tetapi, kata Bu Bin An kemudian dengan suara ragu. Jika memang tawanan yang berada di dalam kereta itu adalah Bo Liang Siansu locian pua, hal ini harus diselesaikan dengan care yang baik, karena, walaupun bagaimana Xiao Tetentu akan berdiri di pihaknya. Wajah Liu Chun kiat jadi berubah. Jadi, jadi kata-katanya tidak lancar. Bu Bin An tersenyum. Aku telah menerima budi kebaikan yang tidak sedikit waktu dulu dari pihak Xiao Lim Siyie. Sekarang setelah aku mengetahui bahwa tawanan yang berada di dalam kereta itu adalah Bo Liang Siansu, locian pua yang lenyap telah lama itu, ditawan oleh pihak kerajaan, maka terpaksa aku harus membantu pihak yang hendak membebaskannya. Liu Chun kiat menghela nafas lagi, tampaknya ia berputus asa. Baiklah jika memang demikian dan ia telah merangkapkan sepasang tangannya, kemudian memberi hormat kepada Bu Bin ABN dan juga Chun De Leong Tu. Melihat orang pamitaban, Chun Leong Tu jadi girang, ia membalas pemberian hormat dari Liu Chun kiat, begitu juga halnya dengan Bin An yang telah membalas hormat dari Liu Chun kiat. Setelah memberi hormat, Liu Chun kiat menjejakan kakinya, tubuhnya mencelat tinggi sekali, meninggalkan lembah tersebut. Sedangkan Chun Leong Tu dan Bu Bin An telah menghampiri kereta tersebut, dan Bu Bin An sendiri yang telah menyingkap tira jendela dari kereta itu. Di dalam kereta memang terdapat seseorang yang tengah duduk dengan kedua tangan di belakang dan juga dengan leher yang dikenakan papan yang cukup lebar. Hal itu memperlihatkan bahwa orang tersebut memang merupakan seorang tawanan, kepalanya gundul tidak memiliki sehelai rambut pun juga, dialah seorang hwesio, jenggot maupun kumisnya telah tumbuh panjang sampai ke dada berwarna putih. Chun Leong Tu telah merangkapkan serasang tangannya, ia memberi hormat sambil berkata, Bu Ampua Chun Leong Tu memberi hormat dan katanya juga, Bu Ampua Bu Bin An menghunjuk hormat kepada Bu Liang Sian Su Lo Cian PWE. Pendeta itu, yang memang tidak lain dari Bu Liang Sian Su, menghela nafas dalam, wajahnya sabar sekali, katanya, Sian Chai. Sian Chai sesungguhnya kalian tidak perlu mempertaruhkan jiwa untuk menolongi lolap karena Tentunya telah banyak sekali korban jiwa jika memang lolap hendak melarikan diri, sejak dulu bisa dilakukan oleh lolap, tetapi justru lolap tidak mau melakukannya jika Memang di dalam hal ini terjadi sesuatu yang tidak mengembirakan, seperti halnya terjatuh korban jiwa yang banyak jumlahnya, tentu saja hal ini akan membuat hati lolap jadi tidak tenang. Chun Leong Tu menghela nafas, Ia berkata, sudah sejak lama kami memang merencanakan untuk membebaskan Lo Cian Pua dari tangan kerajaan, karena itu, beberapa kali kami berusaha untuk merebut Lo Cian Pua dari tangan orang kerajaan, baru sekarang kami berhasil. Tentunya Chiang Bun Lo Cian Pua akan gembira sekali bisa memperoleh kebebasan seperti ini, sehingga Chiang Bun Lo Cian Pua bisa kembali memimpin Siaulim Siai sebagaimana adanya dulu. Kami pun hanya berusaha dan melebakukan sesuatu yang dapat kami lakukan. Mendengar perkataan Chun Leong Tu itu, muka Bo Liang Sian Su tidak berubah, ia sabar sekali waktu berkata, tetapi selama ditawan oleh pihak kerajaan, lolap diperlakukan baik sekali. Lolap kira, tidak perlu kalian bersusah payah seperti ini. Bukan lolap tidak mengenal Budi, tetapi dengan adanya kejadian hari ini, tentu pihak kerajaan akan mengirim orangnya untuk menangkap kembali lolap, berarti akan timbul suatu malapetaka kembali dalam merimba persilatan. Dan setelah berkata begitu, Bo Liang Sian Su menghela nafas beberapa kali. Bu Bin A'ah segera berkata, Selama lenyapnya Lo Chiam Pua, maka pimpinan Xiao Lim Sia telah dipegang oleh Bo Tai Sian Su Lo Chiam Pua, dan tentunya Bo Tai Sian Su Lo Chiam Pua akan gembira sekali melihat Lo Chiam Pua telah terbebaskan. Bo Liang Sian Su menghela nafas dalam. Kemudian dengan mudah, rantai besi yang melingkari kedua pergelangan tangannya telah ditariknya dan putus menjadi tiga potong. Sedangkan papan tebal yang melingkari lehernya, telah dipecahkan dengan hanya menggelengkan kepalanya. Hal itu memperlihatkan bahwa Lo Kang yang dimiliki Bo Liang Sian Su telah mencapai tingkat yang sempurna. Bu Bin A'ah dan Chun Leong Tu memandang kagum sekali kepada pendekta tua yang memiliki Sinkang demikian tinggi itu. Bo Liang Sian Su setelah melepaskan dirinya dari libatan rantai besi dan papan yang melingkari lehernya itu, berdiri perlahan keluar dari kereta itu. Chun Leong Tu dan Bu Bin A'ah telah menyingkir ke samping, mereka membuka jalan buat Bo Liang Sian Su yang telah melangkah kurang lebih lima tombak jauhnya dari kereta tersebut. Anak buah Chun Leong Tu semuanya telah berlutut memberi hormat kepada Bo Liang Sian Su. Pendeta tua yang sabar ini telah mengulapu iap tangannya. Terima kasih atas bantuan kalian, dan juga Lola tidak bisa melupakan budi kebaikan kalian, dan janganlah kalian terlalu banyak peradatan seperti itu, bangunlah. Setelah berkata begitu, Bo Liang Sian Su menghela nafas dalam, ia menoleh kepada Chun Leong Tu, sambil katarnya lagi, Terima kasih atas bantuan yang telah tuan berikan kepada lo iap, sekarang Lola akan berangkat ke Siaulim Siai untuk menemui saudara seperguruanku. Chun Leong Tu mengangguk sambil merangkapkan kedua tangannya, katanya, selamat untuk Lo Chiam Pua, semoga tiba di Siaulim Siai tanpa menemui kesulitan. Bo Liang Sian Su mengangguk ia menoleh kepada Bu Bin An. Dan kau, pendekar muda, apakah engkau ingin melakukan perjalanan bersama-sama dengan Lola? Bu Bin An mengangguk cepat. Jika memang Lo Chiam Pua tidak keberatan, tentu saja Bu Am Pua gembira sekali bisa melakukan perjalanan bersama-sama dengan Lo Chiam Pua. Begitu iah, dengan diawasi oleh Chun Leong Tu dan anak buahnya, ketua Siaulim Siai tersebut bersama Bu Bin An telah meninggalkan lembah tersebut. Sepanjang perjalanan Bo Liang Sian Su banyak bertanya kepada Bu Bin An mengenai perkembangan dunia persilatan dan Bu Bin An menjelaskan semuanya dengan teliti, apa yang diketahuinya, sedangkan Bo Liang Sian Su juga telah memberikan banyak petuah dan nasihat kepada Bu Bin An, agar pemuda ini benar bisa memanfaatkan kepandayan yang dimilikinya itu untuk melakukan pekerjaan baik dan perbuatan-perbuatan terpuji, untuk membela yang lemah dan benar, dari tindakan yang kuat namun salah. Bu Bin An selalu mengucapkan terima kasih atas petuah yang diberikan ketua Siaulim Siai tersebut. Memang telah belasan tahun Bo Liang Sian Su di tangan pihak kerajaan, di mana telah ditahan dan selalu dikawal dengan ketat dan keras. Di samping itu Bo Liang Sian Su juga tidak pernah diberikan kesempatan untuk bertemu dengan siapa saja, karena dianggap bisa berbahaya, di mana jika orang rimba persilatan mengetahui mengenai urusan ditawanya Bo Liang Sian Su, tentu pendekar gagah rimba persilatan akan bergerak dan menimbulkan gelombang besar dalam rimba persilatan. Itulah sebabnya Bo Liang Sian Su selalu dikawal ketat, dan tempat di mana ia ditahan juga selalu berubah, tidak tentu dan berpindah. Bo Liang Sian Su menjelaskan juga kepada Bin An, jika memang ia ingin melarikan diri, walaupun dikawal oleh orang kerajaan yang memiliki kepandaian tinggi, ia bisa melakukannya dengan mudah. Apa yang dikatakan oleh Bo Liang Sian Su memang bukan perkataan sombong atau bicara besar saja, sebab kepandaian dari Bo Liang Sian Su telah mencapai tingkat yang tinggi sekali. Dengan demikian, Bo Liang Sian Su bisa saja meloloskan diri, namun justru pendek tatua ini khawatir nanti pihak kerajaan akan melampiaskan kemarahannya terhadap pendekar rimba persilatan lainnya. Maka Bo Liang Sian Su membiarkan saja dirinya menjadi tawanan pihak kerajaan. Sebulan lebih mereka melakukan perjalanan sampai akhirnya mereka tiba di Siong San, dan mereka pun telah sampai di kuil Siong Lim Sie. Botai Sian Su dan saudara-saudara seperguruan Bo Liang Sian Su yang melihat kembalinya Bo Liang Sian Su dalam keadaan sehat dan segar bugar, jadi gembira sekali. Bo Liang Sian Su menjelaskan kepada saudara seperguruannya, agar tidak menimbulkan gelombang pula dengan mencari urusan pada pihak kerajaan, karena jabatan Chiang Bun Jin Siaw Lim Sie tetap diserahkan kepada Botai Sian Su, sebab Bo Liang Sian Su bermaksud untuk mensucikan diri tidak mencampuri segala urusan lainnya lagi, ia ingin melatih diri dan melewati hari tuanya dengan mempertinggi tenaga Sien Kang dan juga pelajaran mengenai agama buddhanya. Bu Bin An berdiam di Siaw Lim Sie selama tujuh hari, di mana ia banyak menerima petunjuk dari Botai Sian Su mengenai berbagai perihal ilmu silat yang terdapat di dalam rimba persilatan Bo Liang Sian Su juga telah memberikan banyak petunjuk kepada Bu Bin An. Begitulah, setelah berdiam di Siaw Lim Sie cukup lama, pada hari kedelapan Bu Bin An pamitan ingin berkelana pula untuk mencari pengalaman. Bu Bin An telah menerima banyak petuah dan nasihat dari pendeta Siaw Lim Sie tersebut, ia bertekad untuk benar mengabdipkan diri demi kebaikan dan keadilan. Dan ia Bu Bin akan berkelana untuk menambah pengetahuan dan pengalamannya. Sebelum Bin An berangkat meninggalkan Siaw Lim Sie, Bo Liang Sian Su sempat berpesan, agar Bu Bin An benar melatih sinkangnya, karena pemuda itu memiliki bakat dan bibit yang benar baik, di mana ia memiliki tulang yang bagus sekali untuk memiliki sinkang yang tinggi. Dengan demikian jika saja, Bin Bin An mau melatih diri dengan baik, tentu ia bisa memperoleh tenaga sinkang tinggi sekali. Bo Liang Sian Su juga telah menurunkan beberapa macam ilmu kepandayan yang dimilikinya, sehingga Bik An memiliki tambahan kepandayan yang tidak sedikit. Sambil berkelana, Bin An juga tidak pernah lupa untuk melatih diri, sehingga ia memperoleh kemajuan yang pesat sekali. O-O-O-D-W-O-O-O. Dunia persilatan merupakan dunia dari orang yang mengerti ilmu silat dan memiliki kegemaran tersendiri di mana mereka terpisah dari orang kalangan bun, yaitu orang yang khusus mempelajari ilmu surat. Memang umumnya orang rimba persilatan selalu berkelana ke berbagai tempat. Di zaman itu, para gadis dan wanita yang mempelajari ilmu sastra lebih banyak dipingit di rumah dan jarang keluar rumah memperlihatkan diri. Namun untuk pendekap wanita yang telah melatih ilmu silat, mereka umumnya senang mengembara, hidup bebas dan mengandalkan kepandayan ilmu silat mereka untuk menjaga keselamatan diri mereka. Dan buat seseorang yang telah melatih ilmu silat, tentu tidak pernah akan puas dengan kepandayan yang telah dimilikinya, mereka tentu akan berusaha untuk memperoleh kepandayan yang jauh lebih tinggi dan terus juga melatih diri dengan giat. Tidak jarang pula, terdapat kesalahpahaman dan bentrokan di antara orang rimba persilatan, balas-membalas, rubuh-merubuhkan, saling mengadu ilmu, dan akhirnya menimbulkan permusuhan. Hal itu memang banyak terjadi. Antara golongan yang satu bentbrok dengan golongan yang lainnya ya, juga tidak jarang terjadi di dalam rimba persilatan. Antara pintu perguruan silat lainnya sering terjadi. Bentrokan yang menyeret mereka akhirnya pada dendam yang tidak berkesudahan. Dan di waktu itu justru di dalam rimba persilatan telah muncul seorang tokoh persilatan yang aneh sekali, di mana kemunculannya itu telah menggemparkan rimba persilatan karena kepandayan yang dimilikinya sangat tinggi sekali. Yang luar biasa, walaupun munculnya orang aneh tersebut dalam rimba persilatan belum satu tahun, namun ia telah memperoleh nama yang sangat terkenal. Orang yang berkepandayan tinggi tersebut bernama Gu Pingan bergelar Sin Choa Tung Hiap, pendekar tongkat ular sakti, karena orang tersebut memang bersenjata sebatang tongkat pendek, yang ujungnya yang satu berbentuk kepala ular. Sin Choa Tung Hiap selalu mengenakan topeng yang terbuat dari kain berwarna merah, sehingga tidak ada seorang pun yang pernah melihat wajahnya. Namanya yang begitu terkenal dan ditakuti oleh orang rimba persilatan di Provinsi Hunan, dan juga sulit sekali diketahui jejaknya, karena ia selalu muncul di berbagai tempat di luar dugaan. Ciri dari kemunculannya itu didahului selalu oleh sebuah lambang pengenalnya, yaitu sebuah lukisan kelelawar yang dilukis oleh ukiran yang kuat sekali pada dinding ruah dengan mempergunakan jari telunjuknya. Orang-orang rimba persilatan juga tidak mengetahui sesungguhnya Sin Choa Tung Hiap Gu Pingan tersebut berdiri di dunia hektu, hitam penjahat, atau memang berdiri di jalan pektu, putih lurus, karena selama setahun itu ia selalu melakukan berbagai perbuatan dan tindakan yang sulit sekali diterka. Pernah terjadi lima pendekar gagah dari Gunung Lausan telah dirubuhkannya, sehingga kelima pendekar gagah tersebut yang terkenal memiliki kepandayan tinggi akhirnya. Bercacat dan tidak memiliki kepandayan lagi, yaitu kepandayan mereka telah dimusnahkan. Tetapi tidak jarang juga Sin Choa Tung Hiap melakukan perbuatan baik dengan membasmi penjahat yang berkepandayan tinggi dan menguasai beberapa kota di provinsi tersebut. Dengan tindakannya itru, Sin Choa Tung Hiap telah menkarik perhatian dari orang rimba persilatan. Dan yang menonjol sekali karena kepandayannya yang tinggi dan selama setahun itu ia belum juga bertemu tandingannya. Tentang usia dari Sin Choa Tung Hiap juga tidak seorang pun yang mengetahuinya dengan pasti, karena mukanya selalu mengenakan tutup muka. Tetapi melihat dari bentuk tubuhnya, memperlihatkan bahwa usia dari Sin Choa Tung Hiap tentu tidak lebih dari 30 tahun. Seperti pada pagi itu, di dinding dari sebuah rumah makan yang terbesar di kota Painano, tampak sebuah lukisan yang diukir pada dinding itu, dalam bentuk sebuah kelelawar yang tengah mementang sayap. Semula pemilik rumah makan tersebut bersama pelayan yang melihatnya, menganggapnya itu hanya perbuatan dari orang usil belaka, dan mereka tidak terlalu mengambil perhatian, mereka malah menyukai ukiran tersebut yang terukir indah. Tetapi setelah hari siang dan rumah makan tersebut mulai ramai dikunjungi tamu, yang terdiri dari orang berbagai kalangan, dan banyak juga orang dari rimba persilatan, mulailah ramai pembicaraan mengenai lukisan yang terukir di dinding rumah makan tersebut, yaitu kelelawar itu. Sin Choa Tung Hiap akan muncul di kota ini bisik beberapa orang rimba persilatan. Ya, Sin Choa Tung Hiap akan muncul, ini pertanda akan terjadi keramaian di kota ini kata orang persilatan lainnya. Seketika itu juga berita akan munculnya Sin Choa Tung Hiap di kota tersebut tersiar luas. Banyak dugaan mengenai kehadiran dari Sin Choa Tung Hiap. Entah siapa orang yang akan disatroni oleh Sin Choa Tung Hiap. Karena sangat terkenalnya nama Sin Choa Tung Hiap gupingan tersebut, maka akan hadirnya ia di kota ini, menyebabkan banyak orang-orang persilatan yang ada di kota itu menduga apakah diri mereka yang akan disatroni oleh Sin Choa Tung Hiap tersebut. Dengan demikian, hampir semua orang rimba persilatan di kota itu yang telah bersiap sedia untuk mengadakan persiapan untuk menyambut Sin Choa Tung Hiap, kalau saja diri mereka yang diincar oleh orang aneh tersebut. Di kota P6 tersebut terdapat dua buah pintu perguruan silat, yang masing-masing memiliki cukup banyak murid yang belajar ilmu silat pada kedua pintu perguruan tersebut. Pintu perguruan yang satu bernama P6 Kiesu, pendekar gagah P6, dipimpin oleh seorang ahli ilmu silat yang berasal dari pintu perguruan Butong Pei, bernama Bian Tung Siang, bergelar Jiye Pian Kie Hiap, pendekar dua cambuk, di mana senjata andalannya memang sepasang kerabuk pendek yang liahai sekali. Sedangkan pintu perguruan yang saptunya lagi bernama Tiang San Hiap Tem, dipimpin oleh Tang Tiang Su, murid Gun Lun Pei. Kedua pintu perguruan tersebut sama terkenalnya dan juga mereka memiliki murid yang sama banyaknya, memang tidak jarang terjadi bentrokan antara murid kedua pintu perguruan tersebut, namun bisa diselesaikan dengan care damai, karena kedua guru silat yang memimpin kedua pintu perguruan tersebut memang bersahabat cukup baik. Sehingga mereka selalu bisa mendamaikan murid mereka yang berselisih. Selain dari dua pintu perguruan silat tersebut, masih terdapat banyak pintu perguruan silat lainnya, umumnya memiliki murid yang tidak begitu banyak, hanya beberapa orang saja. Dengan adanya gambar kelelawar yang terukir di rumah makan itu, telah menyebabkan perguruan silat yang terdapat di kota P6 tersebut jadi sibuk menduga apakah pintu perguruan mereka yang akan disatroni oleh Sin Choa Tung Hiap tersebut. Waktu hari menjelang sore, justru semakin banyak orang yang membericarakan perihal akan munculnya Sin Choa Tung Hiap di kota ini. Sore itu, tampak di jalan Weeho berjalan seorang gadis yang bertubuh langsing dan memakai baju singsat berwarna kuning gading. Di pinggangnya, tampak sebatang pedang tersoren, menyebabkan gadis tersebut tampaknya gagah sekali, ia pun mengenakan sepatu yang berukuran lebar, memperlihatkan bahwa gadis Itni memang seorang pendekar Wan Bita yang berkelana dalam merimba persilatan. Waktu ia tiba di kota P6, memang telah didengarnya percakapan yang membicarakan diri dari Sin Choa Tung Hiap, tetapi gadis itu kurang begitu tertarik. Maka ia telah melakukan perjalanannya terus. Namun waktu ia lewat di muka pintu perguruan dari P6, justru ia melihat banyak murid dari pintu perguruan tersebut tengah berkumpul di muka gedung tersebut, membicarakan juga persoalan akan munculnya Sin Choa Tung Hiap di kota ini. Dengan demikian, perhatian si gadis jadi lebih besar, sekarang ia memiliki keinginan untuk mengetahui siapakah sebenarnya Sin Choa Tung Hiap yang banyak dibicarakan itu. Si gadis telah menghampiri murid dari P6 Kyesu, ia merangkapkan sepasang tangannya, menjura memberi hormat. Maafkan, kalau Syao Moai, adik, tidak salah dengar, kalian seperti tengah berkhawatir akan munculnya Sin Choa Tung Hiap. Bolehkah Syao Moai mengetahui siapakah sebenarnya Sin Choa Tung Hiap itu tanya si gadis dengan suara yang ramah? Murid P6 Kyesu memandang dengan mat menyelidik kepada si gadis, kemudian salah seorang di antara mereka telah bertanya, siapakah Syao Chia, dan ada hubungan apakah dengan Sin Choa Tung Hiap? Si gadis menggelengkan kepalanya. Syao Moai justru kebetulan lewat di kota ini dan mendengar banyak sekali orang membicarakan soal Sin Choa Tung Hiap, maka Syao Moai jadi tertarik jika memang para Syeheng, saudara, tidak keberatan, sudikiranya memberitahukan siapakah adanya Sin Choa Tung Hiap itu. Murid dari P6 Kyesu mengawasi si gadis dengan sorot meti masih mengandung sikap menyelidik, Sampai akhirnya ia menyahuti, Sin Choa Tung Hiap merupakan seorang tokoh rimba persilatan yang memiliki kepandayan sangat tinggi sekali, dan juga memiliki sepak terjang yang tidak bisa diduga. Dengan demikian, kami tidak mengetahui juga, apakah Sin Choa Tung Hiap akan benar muncul di kota ini atau memang tidak. Tetapi biasanya setelah muncubulnya gambar kelelawar, tentu akan muncul Sin Choa Tung Hiap, dan kota ini justru telah muncul gambar kelelawar tersebut. Si gadis mengangguk sambil tersenyum. Lihai sekalikah kepandayan dari Sin Choa Tung Hiap tersebut tanya si gadis. Murid P6 Kyesu mengangguk. Apa yang kami dengar, kepandayan Sin Choa Tung Hiap memang luar biasa, ia memiliki kepandayan yang tinggi sekali, selama setahun ia muncul dalam rimba persilatan, belum ada orang yang bisa menandingi kepandayannya. Si gadis menyatakan terima kasihnya dan kemudian meminta diri, melanjutkan perjalanannya lagi, murid P6 Kyesu hanya mengawasi saja dengan sorot metu mengandung perasaan kagum akan kecantikan yang dimiliki gadis tersebut. Sedangkan gadis itu telah berjalan terus, sampai akhirnya ia memasuki sebuah rumah makan yang cukup besar oleh orang yang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, sedangkan rumah makan di mana si gadis singgah itu, juga masih menerima kunjungan tamu yang banyak sekali. Si gadis berpakaian baju kuning gading itu, telah mengambil setempat sebuah meja di dekat jendela, ia memesan beberapa macam makanan. Sambil menantikan makanan yang dipesannya, si gadis telah mengawasi orang yang berada dalam ruangan rumah makan tersebut. Cukup berisik suara tertawa dan suara percakapan dari para tamu rumah makan tersebut, Mereka terdiri dari orang yang berpakaian sebagai pelajar, pedagang maupun orang rimba persilatan. Telah lama ku dengar penam merupakan kota yang ramai, dan rupanya kata itu memang tidak salah, pikir si gadis di dalam hatinya. Namun waktu ia berpikir sampai di situ, justru di saat itu telah berkesyuaran angin dingin di belakang punggungnya. Si gadis terkejut, namun ia memiliki pendengaran yang tajam sekali, sehingga ia mengetahui menyambarnya serjata rahasia pada punggungnya. Dengan tidak kermenoleh, gadis tersebut telah memiringkan tubuhnya ke kiri, maka senjata rahasia yang menyambar ke punggungnya itu telah menyambar lewat dan menancap di meja dengan menimbulkan suara yang keras. Si gadis mengerutkan alisnya, yang menancap di atas meja ternyata sebatang jarum panjang yang hampir mirip bentuknya dengan jarum B.E. Hoa Ciam, hanya bedanya bentuk jarum itu lebih panjang dan halus bentuknya, D.A. juga, di batang jarum itu terdapat sehelai kertas yang terdapat tulisan. Dengan hati-hati gadis berbaju kuning gading ini telah mengulurkan tangan kanannya, tanpa menyentuh jarum yang menancap di atas meja ia telah mengambil kertas yang berisi tulisan itu. Ternyata di dalam tulisan tersebut, terdapat kata tantangan untuk si gadis, yang bunyinya sebagai berikut. Engkau kunantikan, kentongan kedua datang di pintu kota sebelah tenggara, di sana aku akan meminta petunjukmu. Jangan tidak datang, aku akan sebutkan sebab dari permintaanku ini. Dan surat itu tidak memiliki tanda tangan juga tidak terdapat nama si pengirim. Si gadis berbaju kuning itu tidak mengetahui siapa yang mengirim surat tersebut, ia memandang sekelilingnya, tetapi tidak terlihat seorang pun yang memperlihatkan tanda sebagai pengirim surat tantangan tersebut. Waktu itu si pelayan telah mengantarkan yang dipesan si gadis, ia segera memakannya dengan cepat. Jarum yang dipergunakan tadi untuk mengirim surat itu dibiarkan saja menancap di permukaan meja, hanya surat tantangan itu yang telah dimasukkan ke dalam sakunya. Selesai bersantap, si gadis meninggalkan rumah makan itu dan mencari rumah penginapan ia beristirahat menantikan kentongan kedua. Hari merangkak terus, dan kentongan kedua menjelang tiba. Gadis berbaju kuning gading itu telah mirapihkan pakaiannya dan memeriksa pedang di pinggangnya, kemudian meninggalkan rumah penginapan dengan mengambil jalan melewati jendela kamarnya, ia melompat ke atas genting, dan menuju ke arah kota sebelah tenggara. Waktu tiba di pintu kota tersebut, keadaan di sekitar tempat itu sepi sekali, tidak terlihat seorang manusia pun juga. Si gadis tidak mengetahui tempat di mana ia harus menemui pengirim surat itu, karena tidak disebutkan tempatnya yang pasti, hanya disebutkan ia dinantikan pada pintu kota sebelah tenggara tersebut. Namun di saat si gadis memandang sekelilingnya seperti mencari-cari, di waktu itulah ia mendengar suara angin berdasir kuat dari arah belakangnya, Si gadis memang memiliki kepandayan yang tinggi, ia mendengar suara mendasir itu dan cepat sekali mengibaskan tangannya, tahu, jari telunjuknya telah berhasil menyentil sebatang jarum yang berukuran cukup panjang, jatuh ke atas tanah. Gadis tersebut bergerak cepat sekali, sambil menyentil segera dia menoleh ke belakang, ia melihat sesosok tubuh yang berpakaian serba hitam, telah melompat turun dari atas pohon yang terdapat di luar pintu kota sebelah tenggara tersebut. Sosok tubuh itu bergerak lincah sekali dan juga dibarengi dengan katanya, benar-benar Anda datang memenuhi permintaanku suara orang itu terdengarnya dalam dan parau, menunjukkan bahwa sosok tubuh itu merupakan orang yang telah berusia tinggi. Si gadis mementang matanya lebar, segera juga dalam keremangan malam di bawah sinar rembulan ia bisa melihat seraut wajah yang sabar dan tenang, dengan kumis dan jenggot yang tumbuh berwarna hitam. Siapakah engkau, pamantanya si gadis sambil memberi hormat, ada petunjuk apakah engkau mengundangku kemari? Si gadis bertanya dengan sabar, sesungguhnya ia kurang begitu senang diperlakukan demikian oleh orang tua tersebut, karena dua kali ia telah diserang secara menggelap oleh jarum yang cukup berbahaya itu jika memabeng ia tidak memiliki kepandayaan yang tinggi, bukankah ia menjadi sasaran serangan jarum tersebut? Orang tua itu tertawa. Justru aku mengundangmu kemari nona, aku hendak meminta petunjuk dari kau kata orang tua itu. Aku hendak mengetahui apakah kitab Wong Chiang Pit Kip berada di tangan mutanya orang tua itu. Mendengar disebutnya perihal Hang Chiang Pit Kip, yaitu kitab pukulan merah, muka si gadis jadi berubah, ia telah memandang tajam kepada orang tua itu. Siapa paman sebenarnya, mengapa mengetahui perihal kitab itu? Tanya si gadis dengan suara bimbang dan penuh kecurigaan. Orang tua tersebut tersenyum, sikapnya sabar sekali waktu menyahuti, bukankah engkau murid tunggal dari Niakou Tua yang bergelar Liang Siai Sutai? Benar, dari mana paman mengetahuinya? Tanya si gadis. Liang Siai Sutai merupakan sahabatku, dan telah lama kami tidak bertemu, tetapi dari beberapa orang murid tunggal dari Niakou Tua tersebut. Dan juga, aku telah mendengar berita yang mendukakan hati mengenai meninggalnya Liang Siai Sutai tiga tahun yang lalu, sayang aku tidak bisa hadir dalam saat pemakamannya. Setelah Liang Siai Sutai meninggal dunia, engkau sebagai murid tunggalnya tentu menerima warisan kitab Pusaka Wang Chiang Pit Kip itu bukan? Muka si gadis jadi berubah memperlihatkan perasaan kurang senang. Benar apa yang dikatakan oleh paman, kitab Pusaka itu berada di tanganku, lalu apa yang diinginkan oleh paman tanya si gadis. Aku Jie Pian Kie Hiapian Tung Siang, yang memimpin pintu perguruan Pai Nam Kiesu, menjelaskan orang tua tersebut, dan kedatangan nona di kota ini justru ku ketahui dari muridku. Maksudku sesungguhnya, hanya ingin meminta petunjuk dari nona, bagaimana care dan isi kitab tersebut. Si gadis tersenyum pahit, ia berkata, itulah kepandayan dari pintu perguruan kami, tentu saja tidak bisa diberikan kepada orang lain. Tetapi nona, aku memerlukan sekali petunjuk mengenai isi kitab Wong Chiang Pit Kip tersebut, untuk menyempurnakan ilmu cambuku walaupun kepandayan itu merupakan kepandayan ilmu pukulan tangan kosong, namun justru gerakan yang terdapat pada ilmu Jie Pian dan Wong Chiang itu hampir bersamaan. Dulu waktu aku bersahabat dengan gurumu, di waktu itu kami pernah menciptakan ilmu bersama, dan akhirnya kami berpisah, di mana kami telah menciptakan ilmu sendiri, yaitu ilmu Jie Pian dan ilmu Wong Chiang. Jika saja nona mau memberikan aku kesempatan meminjam kitab tersebut, tentu. Hal itu mengembirakan sekali dan budi kebaikan nona tidak akan kurupakan. Tetapi gadis berbaju kuning gading itu menggelengkan kepalanya perlahan. Sayang sekali paman, kitab pusaka itu tidak mungkin dipinjami kepada siapapun juga. Muka Jie Pian Kiehia Pian Tungsiang memperlihatkan perasaan tidak senang. Bukankah dengan hanya memperlihatkan kitab itu kepadaku, hal itu tidak akan merugikan nona tanyanya. Si gadis berbaju kuning gading itu kembali menggelengkan kepalanya perlahan. Paman, sayang sekali permintaan paman harus kutolak, walaupun bagaimana kitab pusaka itu tidak bisa kupinjami kepada siapapun juga. Tetapi jika memang nona tidak mau meluluskan permintaanku itu, menyesal sekali aku harus memaksamu kata Jie Pian Kiehia Pian Tungsiang dengan suara yang dingin. Paman, engkau mengatakan dulu merupakan sahabat guruku, tetapi sekarang mengapa terhadap murid dari sahabatmu engkau memaksa demikian rupa. Jie Pian Kiehia Pian Tungsiang telah memperdengarkan suara tertawa-tawar.